Pemirsa terus bertambahnya mahasiswa baru yang mendaftar dan diterima membuat Akademi Perekam Medis dan Informatika Kesehatan atau APKES Bandung menambah 4 prodi baru. Selain itu perguruan tinggi yang berlokasi di Jalan Muara Rajen Lama nomor 51 Bandung tersebut pun tengah dikembangkan untuk menjadi Poltekes. Melalui sidang senat terbuka penerimaan mahasiswa baru Jumat pagi, Akademi Perekam Medis dan Informatika Kesehatan atau APKES Bandung membuka masa orientasi 246 mahasiswa baru. Tahun ini APKES menerima 246 mahasiswa baru yang terdiri dari 82 laki-laki dan 163 perempuan yang lolos seleksi dari 575 pendaftar. Tak hanya dari Bandung, mahasiswa yang diterima berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Pangkal, Pinang, Jambi, Palembang, hingga Ternate. Menurut Direktur APKES Bandung Dr. Andes Haji Barkah Rosadi M. MKES, tiap tahun jumlah warga yang berminat kuliah di APKES terus bertambah. Apalagi bidang studi yang ditawarkan APKES yaitu Rekam Medis Kesehatan sangat jarang, tapi institusi yang membutuhkan sangat banyak. Melihat banyaknya kebutuhan institusi akan pekerja di bidang kesehatan, pihaknya pun berencana menambah 4 prodi baru, yaitu Rekam Medis D4, Akademi Perawat dan Teknik Gigi K3, serta Biomedik. Karenanya pihaknya pun memperluas kampus ke daerah Cipagalo. Melaksanakan dari APKES Bandung ini akan menambah 4 prodi baru, sehingga diharapkan nanti kita rencana punya kampus baru di daerah Cipagalo dan luas sangat luas. Sehingga dengan jumlah 4 prodi itu sebagian menambah jumlah mahasiswa dan sangat dibutuhkan, dan kita masih sangat kurang sekali. Prodi-nya apa aja Pak? Nanti yang akan penampal itu Rekam Medis D4, kemudian Akademi Perawat Gigi dan Teknik Gigi, kemudian K3, dan kemudian Biomedik. Sementara itu, menurut Ketua Bina Administrasi Kota Bandung, Dadang Dali, APKES setengah berproses untuk menjadi Pol Tekes, mengingat tingginya minat institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkan lulusan APKES ke Bandung. Sementara itu, menurut Ketua Bina Administrasi Kota Bandung, Dadang Dali, APKES setengah berproses untuk menjadi Pol Tekes, mengingat tingginya minat institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkan lulusan APKES Bandung. Pihaknya pun mengklaim 90 persen mahasiswa APKES diterima kerja bahkan sebelum diwisuda. Kita tahu bahwa Pol Tekes, maaf, APKES nanti akan kita punya menjadi Pol Tekes. Peminat kita untuk masuk pada APKES ini setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun ini saja 575 mendaftar ke APKES dan kita hanya bisa menerima 246. Ini menandakan bahwa satu kita seleksi ketat untuk masuk APKES Bandung ini dan keduanya juga kena peminatnya sangat tinggi, hampir 90 persen itu diterima di lapangan pekerjaan dan 10 persennya lagi tinggal menunggu. Biasanya kalau sudah selesai perkulian, sudah-sudah, itu sudah punya kontrak kerja dengan insansi-insansi dan baik pemerintah maupun swasta. Ada tiga jalur yang dibuka APKES bagi para calon mahasiswa, diantaranya seleksi tes tulis yang terbagi dalam tiga gelombang dan jalur beasiswa. Terima kasih telah menonton!